ini perasaan baru kemarin ketemu di haram itu ya berapa bulan? sebulan sebulan ya iya pas kemarin itu ada videonya di hotel Anjum dan sekarang alhamdulillah bisa ketemu di rumah di ongkosan ke anak buah di ongkosan kemarin umur juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang semua di vlog saya bagaimana kabarnya mudah-mudahan teman-teman sehat lalu Allah mudahkan rizkinya Allah mudahkan segalanya nanti bisa cepatnya melaksanakan ibadah haji dan umur amin ya Allah ya robba alamin nah di vlog kali ini saya akan menikmati suasana pagi hari di kampung halaman saya di tempat kelahiran ya dan sekarang saya mau sarapan guys sarapan pagi jadi sarapan di Indonesia itu ya makanan-makanan khas kampung ataupun sunda ya dan ini halaman rumah tetes saya ya seperti ini nah ini saung ibu saya guys lihat ini di saung banyak sekali pohonan ataupun sayuran ya ini kemangi nih ini kemangi nih buat makan mantep nih saya mau sarapan pagi ya kemanginya masih kecil-kecil tuh ini pohon ini apa bawang ini pemandangannya luar biasa guys ini ada takokak ada yang tahu buah takokak mirip dengan lincak yang mana dulu tidak ada iya iya serau kumbah Masih, it's different Guys, kita makan Aku mau makan enggak? Hah? Mau makan? Ini dedek cinta Cinta aurin nafisa ya? Dede cinta Mau makan sama om enggak? Mau makan sama om enggak? Mau makan sama om? Omnya makan dulu Mau makan? Mau makan? Yuk kita makan Guys, makanannya seperti ini Tahu Makan khas lembur Tidak Sayurannya ya? Sayurannya ayam Ayam Tahu nomornya apa? Kari 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 Am Mantap Pokoknya Tahu Bismillahirrahmanirrahim Kita makan dulu Guys Ini adalah labu Timun Cobain dulu Cocok 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 Sombol guang Bismillah Cocok Cocok Sombol guang Pas Bismillahirrahmanirrahim Cocok sambal pindang sambal jengkol oke guys sekarang saya mau sarapan dulu nanti dilanjut lagi nah guys alhamdulillah tadi makannya udah meres dan sekarang saya ketemu sama abah ini abah yang kemarin ketemu di masjidil haram di hotel anjum ya ini belum ngehen guys amang assalamualaikum sehat kik wawah kemarin di mekkah ketemu dan alhamdulillah sekarang ketemu di indonesia nah kemarin tuh ceritanya gini nih ya pas ketang ke polisi istri langsung telepon kesini langsung di kalau bahasa sundama di syariatan dan alhamdulillah bisa keluar dan bisa pulang ke indonesia masya Allah alhamdulillah terus namanya seterus namanya yang nama cicingnya lah di indonesia istirahat istirahat newak polisi gerobok deh nanti baju nalain baju polisi baju iyo lamun diorama intel preman polisi preman langsung di tewak di PPN kan ke sisi langsung ditanya di gomah di nyawa KTP di gomah kan teboga KTP di bere iyo paspor langsung dibawa ke kantor polisi nah ditahan menurutnya seberapa poe gena poe menurutnya ditahan di Mekah ditahan gena poe di Mekah terus dioparkan ke jedah ke tarhil di tarhil menurutnya tujuh poean asup tep poe kemis kemis isuk terus keluar kemis purit jam minggu berarti nepung panjuruan alhamdulillah dibebaskan kumacan 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 salamat kak selamat alhamdulillah selamat ke polisi di siksa di kumah di aku sama opers setair selamat 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 alhamdulillah selamat jadi teman-teman ya ini memang saya tuh kalau disini apa ya bilangnya ya tempat penanyaan lah ayah tempat penanyaan jadi orang pintar jadi ini orang tua ini orang tua saya ini guys buat teman-teman mungkin ada masalah kesulitan apa-apa jadi kalau bikin syariat itu dari mana aja alhamdulillah ini kemarin juga berapa hari mungkin saya 14 hari alhamdulillah langsung pulang ke Indonesia bisa jadi buat teman-teman yang dekat-dekat Purwakarta mungkin ada yang mau bikin obat bikin syariat bisa nih ke Mamang yang punya masalah iya alhamdulillah insyaallah dengan syariat ya kalau yang mengijabah itu Allah ya Allah subhanahu wa ta'ala yang penting kita udah bersyariat iya hakikatnya bagus ini perasaan baru kemarin ketemu di haram itu ya berapa bulan sebulan sebulan iya pas kemarin itu ada videonya di hotel Anjum dan sekarang alhamdulillah bisa ketemu di rumah anak buah di ongkuasan kemarin umur juga baik makan malah malah ngaliwat ayo ngaliwat orang saya lagi ngobrol teman-teman mohon maaf kalau ngobrol pakai bahasa Sunda bahasa indonesia lagi ngobrol dulu nih di indonesia bersyukurnya bersyukur Alhamdulillah di Mekah saya selalu syukur kita ngobrol ngobrol kemarin di Qatar tapi di gawin di Qatar orang Indonesia di Qatar oke guys mungkin untuk video kali ini cukup sekian terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton video-video saya buat teman-teman semuanya yang menonton video ini mudah-mudahan mudahkan segalanya nanti bisa cepatnya melaksanakan ibadah dan umrah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih